Hai Stylovers, kembali lagi di Stylo Update kali ini bersama aku Gita Stylo. Seperti biasanya, Gita Stylo sudah menyiapkan 3 berita mengenai penampilan artis yang paling mencuri perhatian dari website stylo.id. Nah, sudah gak sabar mendengar berita tentang 3 artis yang penampilannya menjadi sorotan? So, stay tune terus ya! Berita pertama datang dari artis Celine Evangelista dengan berita berjudul Ibu 4 anak badi tetap aduhai bak kitar Spanyol, foto Celine Evangelista pamer lekuk tubuh pakai baju ketat jadi sorotan netizen. Meski sudah menjadi ibu dari 4 orang anak, tampilan Celine Evangelista tetap modis dan seksi. Tak hanya itu, tubuhnya pun tetap langsing ideal sehingga setiap pusana yang dikenakannya kerap terlihat menarik. Seperti pada foto terbaru yang diunggah di akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Dalam foto tersebut, terlihat istri Celine Evangelista ini membagikan foto OOTD untuk endorse sambil berpose di depan pintu. Saat itu, wanita berusia 28 tahun ini tampak seksi pakai pusana ketat pamer lekuk tubuh. Pada bagian atasan, Celine menggunakan pusana ketat lengan panjang berwarna hitam yang stunning. Kemudian, ia memadukannya dengan celana leging ketat berwarna hitam yang mengekspos lekuk kakinya. Beralih pada riasan, wajahnya tampak cantik dengan makeup minimalis yang tetap terlihat natural. Sedangkan rambutnya dibeliarkan tergerai menambah kesan cantik dari Celine Evangelista. Foto tersebut sukses menyita perhatian warganet di Instagram dan mendapatkan banyak komentar bernada pujian. Berita kedua datang dari Marion Jola dengan berita berjudul Foto bareng adik ipar Boss TV tampilan Marion Jola dengan busana sederhana tuai pujian netizen. Belum lama ini, Marion Jola kembali menjadi sorotan. Dalam unggahan di Instagramnya beberapa waktu lalu, sukses membuat Marion Jola mendapatkan banyak pujian. Unggahan tersebut memperlihatkan foto OOTD Marion Jola dengan Lina Priscila yang merupakan adik ipar dari Hari Tano Sodibio yang seorang Boss TV ternama. Saat itu, tampilan keduanya sukses mencuri perhatian. Dimulai dari ibu Lina Priscila yang tampak elegan dalam balutan sleeveless dress berwarna lembut. Dress tersebut memiliki potongan asimetris serta tambahan tali pada bagian pinggangnya. Wajahnya tampak cantik, ditambah rambut yang terure rapi. Kemudian, Marion Jola juga tampak simpel dengan kaos tanpa lengan dipadukan pakai celana jeans longgar. Untuk alas kaki, Marion Jola memilih heels transparan yang chic dan elegan. Seperti biasanya, wajah Marion Jola tampak cantik serta rambut yang juga digerai memberikan kesan natural. Keseluruhan tampilan Marion Jola ini sukses mendapatkan banyak komentar dari netizen dan tak sedikit warganet yang memuji kecantikan Marion Jola saat itu. Berita terakhir datang dari artis Nagita Slavina dengan berita berjudul Asyik joget TikTok bareng adik ipar bentuk kaki Nagita Slavina malah pancing komentar netizen. Kenapa ya? Menjadi artis tanah air membuat nama Nagita Slavina kerap jadi sorotan. Bukan hanya kehidupan pribadinya, penampilan hingga bentuk tubuh Nagita Slavina selalu jadi perhatian publik. Termasuk juga pada unggahan terbarunya di Instagram Nista Lovers. Dalam postingan tersebut, terlihat Nagita Slavina sedang asyik joget TikTok dengan adik iparnya Shana Sedika. Terlihat Shana yang cantik dan modis dalam balutan busana setelan celana pendek. Tak kalah dari adik ipar, Nagita Slavina tampil modis dalam balutan celana pendek ketat yang dipadukan dengan kaos. Penampilan Nagita Slavina juga terlihat modis saat menambahkan kemeja bermotif untuk paduan busananya kala itu. Video tersebut langsung dibanjiri komentar dari netizen. Sebagai netizen, sukses dibuat Salfok karena bentuk kaki dan tubuh Nagita Slavina yang dimilai semakin ramping. Nah itu dia stylovers, 3 berita mengenai penampilan artis yang paling menjadi sorotan dari website stylo.id. Kamu juga bisa cek website stylo.id untuk berita penampilan artis lainnya yang gak kalah menarik. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Stylo Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.